Badan Narkotika Nasional BNN Kota Cimahi Dari total 50 orang penyalahguna narkoba yang direhabilitasi, 84 persennya merupakan penyalahguna obat keras yang biasa dijual di apotik. Di kalangan pengguna biasa disebut cece seperti triheksi, penidil, dan tramadol. Obat yang diproduksi secara ilegal tersebut seringkali disalahgunakan dalam penggunaannya. Salah satu ciri obatnya yakni berwarna kuning, harga yakni Rp10.000 untuk 10 butirnya. Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Cimahi Syamsul Anwar mengatakan obat-obatan seperti triheksi, penidil, dan tramadol menjadi tren penyalahgunaan obat keras di kalangan pelajar. Sementara orang dewasa biasa menyalahgunakan obat-obatan jenis benzodiazepine. Yang paling banyak kasusnya untuk kalangan pelajar itu triheksi penidil, kemudian ada tramadol, kalau yang dewasa biasanya mereka sudah pakai obat-obatan golongan benzodiazepine. Salah satunya adalah Alpazulam dan Riklona itu yang banyak masuk ke kita untuk direhabilitasi. Sementara itu Kepala BNN Kota Cimahi Ivan Eka Satya mengatakan para penyalahguna narkoba menjalani proses rawat-jalan rehabilitasi di beberapa tempat, diantaranya di Puskesmas Cimahi Tengah, Yayasan Dinami Keharapan, Rumah Sakit Mal Cimahi, Klinik Pratama BNN Kota Cimahi, dan RSUD Cibabat Cimahi. Kalau itu rehabilitasi, itu yang kita butuhkan adalah kesadaran sendiri. Karena dalam pelaksanaan rehabilitasi ini, kalau tidak punya kesadaran sendiri, ya tidak mungkin kita bisa merehabilitasi orang. Ada juga beberapa pengukapan yang minim pada buktinya, dan hasil penyelidikannya itu terbukti bahwa dia itu pengguna yang kita rehabilitasi. Selain telah merehabilitasi penyalahgunaan narkoba, BNN Kota Cimahi juga berhasil mengungkap dua kasus penyalahgunaan narkoba dan mengamankan dua orang tersangka. Dari kedua tersangka ini, petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 13,8622 gram.